Ketua Pembina Harokah Majlis Kalim Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI Beliau ini contoh lengkap perempuan muslimah Ibu Gelar akademiknya tertinggi dokter dengan prestasi suma cum laude ya Masya Allah, tepuk tangan dong Di jabatan pemerintahan, di legislatif anggota DPR Dulu beliau adalah anggota DPR termudah tahun 98 Terus saya sempat bersama beliau juga sama-sama tahun 2004-2009 Tapi beliau ini panjang banget karir politiknya Saya pinter banget satu periode langsung lulus Ibu Ida Fauzia, sekarang Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Dikiprah organisasinya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Satayat Nahdlatul Ulama Sebelum itu Santri Pondok Pesantren Al-Latifiyah di Tambak Beras Pernah jadi Ketua Pondok Nah, kemudian juga pernah jadi Kepala Madrasah Al-Latifiyah sebelum jadi Ketua IPPNU Jawa Timur sebelum jadi anggota DPR Nah, kalau itu udah panjang banget ya Ya, ketua laporan dan lain-lain Kemarin juga mendapatkan penghargaan Menteri Terbaik di Asia, se-ASEAN ya Apa itu kemarin, Asia Tenggara, ya ASEAN Ya, itu Jadi Ibu Ketua Pembina kita ini kalau tadi beliau itu hanya tawaduk rendah hati Semakin tawaduk semakin meninggikan mutu, ya Ibu ya Semakin merendahkan diri, semakin sebetulnya semakin tinggi nilainya Nanti saya kirimin betapa beliau kemarin Waktu ada ceramahnya tentang ke Youtube HMT Nanti saya kirimin Ibu-Ibu wajib menyimak beliau Betapa ustadah luar biasa hadis, Qurannya banyak sekali beliau apal dengan lancar Nah, jadi ya itulah santri kira-kira Bahaya anak-anak santri mahasinah, halo santri mati Ya, gitu ya Jadi sekarang mondok sampai tuntas Minimal 6 tahun, jadi santri tersebut sebagai alumni Setelah itu berkiprah dimana saja, kuliah atau berkhidmat dimana Insya Allah nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi pimpinan Majelis Salem Ada yang jadi pimpinan Ormas Gui Dafa Ujah bisa jadi semuanya tuh Ketua Harokah Majelis Salem, iya Itu kan, menteri, iya Begitu, dan yang lain-lain di Ormas Fatayat dan lain-lain juga iya Subhanallah, Ustazah iya, maka Ustazah Hajah, Ustazah Hajah Ini sampingnya lagi, saya kenalkan dulu ya, lagi Untuk lebih kenal, lebih dekat Terutama juga untuk ibu-ibu Majelis Salem Mahasinah Karena Majelis Salem Mahasinah ini bagian dari Harokah Majelis Taklim Nanti kita ikut berkegiatan bersama-sama juga dengan Harokah Majelis Taklim Yang sekarang sedang membentuk kepengurusan di berbagai provinsi Di berbagai cabang Kota Bekasi ini juga sedang dibentuk Dari Mahasinah dan Majelis Taklim di seputar Mahasinah juga Nanti akan ada yang kita minta untuk menjadi pengurus juga Begitu ya, ini dari HMP Kota Bekasi Ketua HMP Pusat, Ustazah Hajah Nuryati Nurtado Beliau sudah menyiap datang Tapi tadi ada kesehatan yang terganggu secara mendadak Kita doakan mudah-mudahan beliau segera Allah berikan kesehatan Beliau juga alumni pondok pesantren dari Jakarta Selatan Dari Seblak, Jombang Ini Ustazah Rustini ini Beliau orang asli Kemang, Jakarta Selatan Istrinya Pak Dr. Abdul Muhyamin Iskandar, kenal ya Ketua Umum DPP PKB, Wakil Tukwa DPR, Menteri Sudah macam-macam deh kalau beliau Wakil Tukwa MPR Dan beliau dulu pondoknya di sebelah Jombang Jadi ini pondokan-pondokan semuanya ini Jangan cuma ngeliat sekarang jadi pejabatnya Tapi dulu semuanya adalah santri Ya begitu juga para ustazah yang lain Ustazah Hajah Siti Masrifa M. Abdelhatidoh Lulusan dari PT IIKI Sampingnya Ibu Doktor Diana Mutiah Beliau psikolog Sekarang dosen UIN Jakarta Bulu ketua umum pengurus besar KOP PMII Putri Ibu Doktor Wivi Siti Sajarah Beliau ini ahlitas sowoh Murid dari Kiai Ilyas Rukhiaz Mondoknya Dulu di Cipasung Jadi Doktor juga Mondok juga Majelis Taklim juga Sekarang di kampungnya juga ngurusin ibu-ibu juga Jadi berjuang di banyak tempat Itulah memang citra diri Harokah Majelis Taklim yang ingin dan sedang Akan terus kita bangun Ngaji dan mengkaji Jadi ada ngajinya, ada kajiannya Karena itu sekarang ya kita ada kitabnya Jadi tidak cuma kuping aja Alhamdulillah Majelis Taklim Mahasina juga ya ibu ya Kita ngajinya sudah berapa kitab kita hatamkan Nah ini Ibu Doktor Nur Rofiah Beliau dokternya dari Turki Bosen Pasca Sarjana PT Iki Sekarang beliau sebagai pengampu pengajian virtual KGI Keadilan gender dalam Islam Sampingnya lagi Ibu Ulha Soraya Beliau ini aktivis Majelis Taklim Betul-betul luar biasa Energinya ngurusin saja Bodetabek ini HMT ini beliau motor Ibu dokter, Ibu Ulha Soraya dokter insya Allah nanti Sampingnya lagi Ibu Hajah Laili Nur Farida MA Beliau ini juga dulunya mondok di sebelah Satu pondok sama Ibu Ida Fauzia Oh ditambak beras maaf jombang Kiai Wahab Hasbullah Ya itu teman seperjuangan Kiai Hasim Ash'ari Yang juga beliau punya yang terkenal itu ya Hubbul Waton Minal Iman Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama Jadi memang NU tuh biasa begitu Orang pondokan, kuliah juga Tapi penampilannya ya biasa-biasa aja Enggak kelihatan gaya bagaimana Begitu ya Tapi memang gaya sendirinya Karena memang ya ilmu yang Ngajar ngaji pondok kan begitu Ilmunya ilmu padi Semakin banyak ilmu harus semakin Rendah hati Seperti itu Begitu ya Itu juga yang selalu kita jaga Selalu kita ajarkan para santri Nah ada Ibu Rahayu Ibu Yayu ya Ibu Rahayu Nah beliau ini pejabat di Pemprov DKI Jakarta Beliau ini juga salah satu motor Dari Harokah Majelis Taklim Sarjana Tafsir Hadis Jadi pengurus pusat Harokah Majelis Taklim ini Ya orang Majelis Taklim Yang ngurusin Majelis Taklim Nah tapi juga Punya urusan-urusan yang lain juga Alhamdulillah Semuanya berjalan MC kita ini Ustazah Ida Farida Ini beliau juga Alumi Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama Begitu insya Allah Insya Allah nanti semua Jamaah Semua Majelis Taklim Dan Jamaah Majelis Taklim Yang tergabung dalam Harokah Majelis Taklim Memang kita berusaha meningkatkan diri Melalui Harokah Majelis Taklim Tambah cerdas Tambah damai Tambah sejah Terah Kan karena HMT nya begitu Mencerdaskan Mendamaikan Menyejah terah Jadi kalau di HMT ini Gak ada yang marah-marahan Gitu pun gak ada Gak ada yang ngomongnya kasar-kasar Gak ada yang nyinyir-nyinyiran Sindir-sindiran Gak ada Pokoknya kita Damai Adem Kalau ada yang Berita yang panas-panas Kita ngademin Ada berita yang gak benar Kita yang lurusin Begitu Cara ngelurusinnya gimana? Lurusin dengan cara Nahi mungkar Dengan cara yang makruh Kalau nahi mungkar Dengan cara yang mungkar Ada yang gak benar Dikata-katain Diomel-omelin Itu namanya nahi mungkar Dengan cara yang mungkar Gayanya Harukah Majlis Ta'lim Tidak begitu Apalagi kita udah tua-tua Pengen damai-dami aja Bener gak ya Bu ya? Ya Insya Allah Mencerdaskan Itu perintah Al-Quran Surah Al-Hujurat Fa'aslifu Wa'into'i Fatani Kalau ada dua kelompok Lagi bersetrus aja Bahkan dalam tafsirnya tuh Bahkan dua orang aja Lagi berantem Lagi beda pendapat Lagi bersetrus Kita disuruh mendamaikan Itulah filosofi Harukah Majlis Ta'lim Jangan yang udah damai-damai Dipecah-pecah Yang sudah damai-damai Sudah kumpul-kumpul Dijadikan tercerai-berai Eh gara-gara Pilkada Gara-gara Pilek Gara-gara Pilpres Enggak-enggak Gitu ya Beda-beda Beda-beda pendapat Boleh aja Beda pendapatan Juga emang biasa Ya Beda pendapatan Emang biasa Beda pendapat Kita kelola dengan Damai Dengan cara Fikrah pemikiran Ahlus Sunnah Waljama'ah Annah Biyah Beda-beda pendapatan Beda-beda pendapatan Beda-beda pendapatan Beda-beda pendapatan Beda-beda pendapatan Beda-beda pendapatan Beda-beda pendapatan